Intro Pilot Rusia yang membawa helikopter Mi-8 dilaporkan membelot ke Ukraina. Pembelotan tersebut dibantu oleh otoritas Ukraina. Hal ini menjadi pertama kalinya Ukraina belak-belakan soal pembelotan personel militer musuh saat perang bergulir. Pengungkapan pembelotan ini sebagai hasil dari operasi usus Direkturat Intelijen Pertahanan Ukraina yang berlangsung lebih dari 6 bulan. Intelijen Ukraina membujuk pilot Mi-8 Ukraina saat melakukan penerbangan antara dua pangkalan udara. Pesawat itu diketahui juga mengangkut komponen cadangan untuk pesawat tempur multiperan yakni Su-27 dan Su-23 Rusia yang dikenal sebagai flanker. Dua awak yang ada di dalam helikopter militer itu pun terbunuh saat berusaha kabur setelah menyadari apa yang terjadi. Sementara sang pilot tetap berada di Ukraina dan keluarganya kini dibawa kesana terlebih dahulu. Kini pilot dan keluarganya berada di Ukraina. Sumber-sumber Intelijen Pertahanan mengatakan bahwa helikopter itu sekarang berada di Kiev. Pesawat Mi-8 telah terbang ke pangkalan Ukraina dan akan ditambahkan ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Ternyata dibalik operasi khusus Intelijen Ukraina itu ada upaya gigih untuk membujuk sang pilot. Pilot tersebut diduga diiming-imingi hadiah sebesar 500 ribu USD atau setara dengan 7,6 miliar rupiah. Bahkan Ukraina juga menggunakan strategi serupa untuk memikat pilot Rusia dengan uang dan jaminan untuk menjamin keselamatan keberangkatan keluarga mereka dari Rusia. Terima kasih telah menonton!